Puasan dari sangkali Darah salib di luar Otoritas dari sangkali Otoritas dari salib di luar Syabat shalom Malam ini kita membahas Demetainment kembali Ini ada salah satu Teman saya yang Punya keinginan Untuk membuang Kodam Jadi ada yang Merasa ini Kodamnya mengganggu gitu ya Kemudian dia Minta bantuan kepada saya untuk membuang Jadi ini biasanya dipakai Untuk berkelahi memang Simbol Totemismenya adalah harimau Jadi simbol hewannya adalah harimau Atau macan Ini screenshotnya menarik Ini pas adu power itu Mengasihkan Jadi Dengan adu power ini kita tahu Mana yang lebih berkuasa Mana yang lebih ampuh Dalam dunia spiritual Itu penting Karena orang akan selalu mencari Mana yang lebih tinggi Nah dalam Komunitas El Sadik Atau pemerintah El Sadik Ini jadi Isilahnya apa ya Pengujian penting juga Bahwa Kalau orang berada di jalan lurus Simbol Simbol Sadik Atau di kiri saya Simbol Sadik ini Lurus benar Itu juga Bisa jadi pengujian Ilah mana yang paling kuat Tuhan mana yang paling kuat Kalau Tuhan itu Tidak Bisa mengalahkan Apa ya Kuasa spiritual Kita bukan penguasa Di dunia spiritual Meragukan Karena spirit itu kan roh Kual itu kan Bersifat roh Spiritual Bersifat roh Makanya kalau Orang sekarang Keputin membahas spiritual Tapi tidak Memiliki pemahaman Tentang roh Nah itu Mungkin harus ganti nama Kalian itu Bukan spiritual Spiritual dari Bahasa Inggris Sekarang sudah mengerti Bahasa Inggris Spiritual Tapi tidak mengerti Roh Atau spirit Masih kalah dengan roh Masih kalah dengan spirit Masih tergoda Isilahnya Nah kali ini Menarik Jadi Adu powernya Sangat kelihatan Jadi bagaimana Kita bisa Merelakan diri Kehilangan Kemampuan-kemampuan Berkelahi Karena Berkelahi itu kan Secara umum Ya Ada Batasan-batasan Yang Kadang Ditoleransilah Tapi secara umum Berkelahi itu Hanya Ini Hanya Menaikkan ego Menaikkan ego Saja Siapa yang terkuat Nah itu Kalau di Kalian spiritual Tidak kelihatan Jadi kalau Berperangnya di dunia Roh kan Tidak kelihatan Tapi kalau Model kodam Kanuragan Yang dipakut Berkelahi kan kelihatan Di hadapan manusia Orangnya Bisa melihat Siapa yang kuat Siapa yang kalah Jadi Secara umum Secara umum Hanya akan Menambah ego Menambah Kesombongan Kalau di jalan Lurus Di jalan El Sadik Direk H El Sadik Itu Tidak penting Kalau mau kuasa Spiritual Ada jalan lain Yang lebih baik Tidak perlu Pakai itu Kalau mau Berkelah Itu Istilahnya Kurang mengasih Jadi gampangannya Kalau orang Jawa Daripada main kasar Ya main halus Lebih baik main halus Maksudnya Jangan main kasar Ada yang berkelahi Kalaupun berkelahi Ya di dunia Roh saja Ada yang pakai doa Ada yang pakai Macam-macam cara Itu Mari kita menyimak Kalau Anda penasaran Bagaimana Proses Membuang Kodam aja Mari Menyimak Kalau Anda Tertarik Atau membutuhkan Pelayanan Perlepasan Atau Membuang Sial Membuang Kodam Boleh Kontak saya Demi Tuhan yang hidup Kita akan Selalu bersamanya Amin Ya Ya tadi Resensor Karena Nyebut ilmunya Tidak Tidak enak Nanti Nyebut ilmu Terang-terangan 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 Tidak Terang-terangan 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 Dengan dasar hukum ini Segala roh, simbol-simbol macam Yang berasal dari Dengan kota terasalnya Kami berantakan keluar Tidak ada lagi dasar ada disitu Kami berantakan keluar Kami berantakan keluar Kami berantakan keluar Ya jadi Saya pause sebentar Biasanya memang Kalau mereka mau ditendang itu Dibuat tertidur Saya menemui beberapa kali Ini juga salah satunya Jadi bergerak-gerak bentar Kemudian kayak orang tidur Jadi entah mau nipu atau gimana Yang jelas Mereka belum keluar Hanya istirahatlah mungkin Mereka juga punya capek mungkin Capek mengendalikan tubuh Nah gitu Jadi dari sini Kemudian dilakukan deklarasi Adu power Test power Untuk memaksa Jadi dia yang istirahat Ditarik kembali untuk keluar Orang yang mengandalkan Kekiranya Tapi tak membuat Orang yang bersembunyi Yang masuk Selalui Tiga ritual Terima kasih Anda baik lihat lagi Kita ulang sebentar ya Yang test power Kuasaan dari sanggali Darah salib Terlalu Terlalu Sudah lelah dia Jadi dia kalah Dengan deklarasi kalah Jadi hanya dengan Ucapan aja ada kalah Ini belum keluar Penuh ya Jadi dia Baru Ngadu kekuatan Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati 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 hukum selamat menikmati termasuk bagian dari keilahian yang dinyat menikmati